kan sakitnya itu disaat aku bertemu selamat semuanya selamat sore dari kanada welcome back to ilus vlog nah pada kesempatan hari ini ini sambungan dari video aku sebelumnya ya hari ini aku mau bercerita bagaimana aku menjalani LDR bersama suamiku ayo angkat tangannya siapa disini yang pernah menjalani LDR seperti aku terus pertanyaannya bagaimana rasanya menjalani LDR bagaimana ya mungkin setiap pasangan beda-beda beda-beda mengartikannya LDR itu kalau bagi aku sedih ya sudah seperti permainan nano-nano sedih ya, happy asam manis itu nyampur jadi satu teman-teman kalau menjalani LDR itu tapi ini versinya aku ya bagaimana aku menjalani LDR itu bagaimana aku bisa menjaga hubungan hubungan jarak jauh itu oke teman-teman aku menjalani LDR itu selama 3 tahun aku di polan dan suamiku disini nah karena aku terikat kontrak ya waktu itu selama 1 tahun kontrak aku di polan jadi aku harus bekerja seperti yang aku bilang waktu itu di video sebelumnya waktu aku ketemu sama suamiku aku sudah terikat kontrak ya aku sudah sign kontrak waktu itu jadi aku berangkat ke polan waktu itu bulan Juli tahun 2014 aku start bekerja sampai September tahun 2017 jadi 3 tahun lebih 2 bulanan lah aku bekerja disana so ya bagaimana aku menjalani LDR ini enjoyable aku try to enjoy menjalani hubungan ini karena apa karena kalaupun ditangisin tiap hari itu gak bakalan gak bakalan dia datang di hadapan kita hari ini secara kan semua mahal nah tiket juga mahal kan jadi ya kita pintar-pintar pintar-pintar aja bagaimana menyikapi LDR itu jadi caraku Skype Skype selama 3 tahun itu berjam-jam teman-teman jadi tiap hari aku Skype-an bisa sampai 7 jam continue itu 7 jam apalagi kalau aku libur itu 7 jam, 6 jam, 3 jam pokoknya kalau dia bangun dia telpon aku kalau pas aku libur ya kalau aku gak tidur dia pasti telpon dan kita Skype-an Skype-nya bukan ngomong tok begini apa saling pandal begini gak kita melakukan aktivitas seperti biasa maksudnya aku masak aku nyuci dia pun begitu emang sih dia held dia pegang HP kayak begitu kadang-kadang duduk pokoknya kadang-kadang oke kalau semuanya kalau aku mau bersih-bersih oh aku juga mau bersih-bersih nah dia bersih-bersih kita taruh HP-nya tapi menyudut ke kita gitu jadi kita tahu apa yang kita lakukan dia bersih-bersih aku juga bersih-bersih nah itu jadi kita gak ngomong tok selama 7 jam itu enggak jadi ya Skype-on sampai berjam-jam begitu jadi masak kita mau nyuci bersih-bersih itu jadi kita tahu jadi kayak seperti kita melakukan aktivitas seperti kita tinggal di dalam satu rumah nah begitu waktu itu ini versi aku ya karena seperti yang aku bilang tiap tiap couple itu menjalani LDR-nya beda-beda ada yang nangis-nangis bombay tiap hari aku enggak emang sih iya nangis karena kangen tapi aku kalau sudah ngomong sama dia nangis yaudah masa mau terus nangis jadinya kita kan gak semangat mau ngapa-ngapain ya kan nah apa sih bagaimana 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 agar hubungan kita apa sih langgang menjalani LDR itu tiga ada tiga komunikasi kejujuran dan kepercayaan kalau komunikasi lancar otomatis pasangan kita pasti percaya kan dan juga jujur kalau kita sudah jujur pasangan kita juga pasti percaya sama kita dan kita pun sebaliknya begitu itu kalau sudah komunikasi lancar kita jujur sama pasangan kita apa dan kita percaya dengan dia jadi otomatis hubungan itu akan terjalin dengan sendirinya nah apalagi seperti aku waktu itu kan baru seminggu anggaplah seminggu ya beberapa dua minggu lah aku ketemu sama suamiku waktu itu aku sudah langsung ke polan dan dia balik lagi ke sini nah jadi benar kita benar-benar gak tahu bagaimana kita ya cuman seminggu kita waktu itu di hongkong seperti cerita aku yang dulu di video sebelumnya aku pergi ke hongkong selama satu minggu jadi itu pun komunikasi kita belum selancar selancar sekarang maksudnya dalam bahasa ya karena bahasanya berbeda jadi itu itu seperti gak menjamin hubungan bakalan lancar kan waktu itu tapi karena komunikasi kita lancar selama menjalani LDR kita percaya apa jujur jadilah apa benih-benih cinta itu tumbuh dengan sendirinya nah dan juga teman-teman mungkin gila ya selama 3 tahun aku begitu disana maksudnya menjalani hubungan itu lewat skype kemanapun aku kalau aku ke kota karena kan aku tinggal di pedesaan benar-benar di pedesaan jadi kalau mau beli apa-apa itu harus ke kota nah ke kota pun aku selalu skype-an sama dia aku tunjukin sama dia bagaimana jadi aku cuek aja dengan orang sekitaran maksudnya ada apa orang-orang disana kadang ngeliatin aku aku cuek aja dia gak tau aku juga gak tau dia masa bodoh aja aku tetap skype-an sama suamiku nah apa terus sakitnya iya emang sakit kalau pas kita kangen ya tapi karena aku sudah apa karena tiap hari skype-an jadi aku tuh ngerasa kayak kita tinggal di dalam satu rumah kita gak ngerasa kita tuh pisah jadi tiap hari begitu kayak kita punya schedule ya oh besok pagi bangun suamiku dia masih on disini kan masih belum tidur disini jadi ada suamiku menemani aku bangun nah seperti itu nah tidur pun begitu aku mau tidur dia selalu ucapin selamat malam kayak begitu dia bilang i love you itu sudah udah biasa jadi seperti dan itu pun sampai hari ini masih tetap kita lakuin maksudnya kalau dia belum mau tidur nah aku tidur duluan dia dateng kayak ngelonin gitu loh kalau bahasa apa babynya kayak ngelonin ngelapa bilang tidur i love you kayak gitu terus ditinggalin maksudnya dia dia di depan kompeternya lagi seperti itu sampai hari ini masih tetap seperti itu nah karena mungkin kanut 3 tahun jauh jadi kebiasaan itu kita kita jalani in real life kayak gitu loh maksudnya nah apa sih ya setelah beberapa bulan aku di polan dia datang dia datang ke polan waktu itu mengunjungi aku ya karena dia bilang kangen karena mungkin skype itu benar-benar membangun so thank you so much for skype ya apa skype itu benar-benar membantu hubungan aku dengan suami waktu itu oh sorry waktu itu jadi dia percaya sama aku dia sayang sama aku pokoknya cintanya makin numbuh akhirnya dia datang ke polan waktu itu mengunjungi aku setelah berapa bulan aku di polan dia datang liburan selama 3 minggu terus ya aku juga ambil cuti selama 3 minggu waktu itu kita ke ke warsaw dan juga ke jerman ya berlin jerman waktu itu kita jalan-jalan nah habis itu bisa dibayangkan kan ya teman-teman sakitnya tuh disini kita misah kita misah ya ampun dia juga nangis waktu itu tapi dia gak mau memperlihatkan dia benar-benar nangis dan juga waktu itu waktu dia balik ya dia mau balik lagi dia mau itu sudah dalam perjalanan ke airport ya dia mau balik lagi ke tempatku ini pokoknya dia dia mau apa mau ngundurin apa tiketnya dia tapi dipikir-pikir kalaupun dia balik lagi dan stay bersama aku untuk beberapa hari nah disaat dia ninggalin aku juga bakalan merasakan hal yang sama kan sakit juga jadi dikuat-kuatin sama dia nah itu selama apa seminggu setelah ditinggal sama dia itu sakitnya tuh aduh pokoknya aku tuh gak punya gak punya semangat untuk makan gak punya semangat untuk bekerja pokoknya jadi kayak gimana ya mungkin kalian bisa ngerasain gimana perasaanku ya waktu itu so setelah itu balik lagi ya balik lagi seperti sedia kalah seperti semula kita apa hubungannya kita lewat skype lagi skype lagi dan hari-hari kita juga seperti biasa seperti biasa dan akhirnya rasa sayang kita semakin dalam semakin dalam dan akhirnya dan tau gak teman-teman kita memutuskan untuk apa untuk menikah itu ya di skype teman-teman bukan face to face bukan secara langsung begini jadi apa itu memutuskannya di lewat skype nah waktu aku bilang sama orangtuaku juga ini konyol tapi ya karena orangtuaku percaya jadi akhirnya oke lah waktu itu so ya tahun 2015 bulan September kita memutuskan untuk ke Bali karena aku gak dapat pisah kesini aku memutuskan ke Bali itu kita ya kita memutuskan ke Bali melangsungkan pernikahan secara Hindu ya itu pernikahannya bulan September dua hari sebelum ulang tahunku so itu tanggal 23 September itu perayaannya ya maksudnya pernikahannya kita tapi kalau orang disini sih bilang itu kayak engage ya kayak tunangan jadi ya tunangan kita anggap itu tunangan terus habis itu aku tiga minggu di Bali bersama suamiku so ya habis tinggal minggu itu juga bisa dibayangkan kan akhirnya aku berangkat ke Poland suamiku juga berangkat ke Kanada dan paling sakit itu di bandara teman-teman gate-nya kita itu berdampingan loh benar-benar berdampingan dan jam terbangnya kita itu aku 15 menit duluan dari dia jadi dia masih bisa masih sempat untuk apa untuk boarding pasnya itu kita masih sempat dia masih tempat temenin aku jadi dia bisa masih bisa ngeliat aku masuk ke dalam pesawat itu bisa dibayangkan kan sampai petugasnya waktu itu sabar mbak sabar nanti pasti juga ngumpul oh my gosh tapi nantinya itu kapan kan aku tahu untuk apply visa kesini itu susahnya minta ampun ya ampun aku bilang oke apa aku terbang ke polandia terbang ke kanada dan welcome back to the reality kita balik lagi seperti biasa menjalani hari-hari kita lewat skype sudah kayak orang gila dan singkat kata ya aku gak mau banyak cerita gak banyak ngomong karena apa kisahnya aku selambat satu tahun enam bulan itu sama aja skype jadi skype itu seperti biasa aku bekerja apalah itu selalu aku menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan suamiku itu skype dan tahun 2016 itu berarti satu tahunnya lagi next next yearnya ya tahun depannya kita kita melangsungkan pernikahan secara Kristen itu di Bali juga kita terbang ke Bali aku ambil holiday selama sebulan waktu itu dan suamiku juga sebulan di Bali apa aku melangsungkan pernikahan itu secara Kristen di Sumber Gima aku asalku dari Sumber Gima Singaraja ya kalau ada yang tahu ya dan akhirnya sah secara agama dan juga secara negara ya legal pokoknya kita merinya legal dan apa habis itu juga aku urus surat-surat apalah di Bali ya untuk apply spouse pisahnya kesini selamat tiga apa selamat sebulan di Bali kita enjoy banget benar-benar enjoy sama suami ya pokoknya menikmatilah hari-harinya kita sebagai suami istri sebulan ini bisa dibayangkan gak setahun sekali kita ketemu sama suami ya ampun udah kayak orang gimana gitu ya sampai apa tamu-tamuku di polan dia bilang are you crazy are you from Bali and then you living in Poland and then your husband in Kanada dia bilang kayak begitu ya mau diapain ya teman-teman ya disyukurin aja nah akhirnya aku balik ke polan lagi itu sama juga gate-gate nya sama juga seperti kisah sebelumnya aku gak mau bercerita lagi dan menjalani hari-hari seperti biasa juga itu ini benar-benar benar-benar stress karena bulan Januari tahun 2017 kita apply untuk visa ya untuk spoils bisanya itu benar-benar stress benar-benar stress selama 7 bulan itu bulan November aku balik ya kalau gak salah ke polan nah setelah itu aku apa sih menunggu apa dari apa sih menunggu dari embasi ya yang di Singapura untuk PR nya maksudnya dapat atau enggak pisahnya ya itu aku menunggu selama 7,5 bulan dari bulan Januari sampai bulan Agustus aku dapat confirmation nya so ya thanks god akhirnya ya untuk apa aku gak mau bercerita disini bagaimana aku mendapatkan pisah spausnya karena nanti juga bakalan ada tips dan cara untuk mendapatkan pisah spaus ke Kanada nanti juga aku akan mencoba untuk membuatnya ya seperti itulah LDR ku teman-teman jadi LDR ku itu asam manis juga sih cuman di saat sakitnya itu yang aku paling rasakan sakitnya itu di saat aku bertemu itu yang benar-benar menguji batin ku sebenarnya tapi kalau sudah dijalanin maksudnya selama di polan itu aku benar-benar enjoy ngejalanin LDR ku ini maksudnya yang bertengkar nangis apalah itu sudah biasa jadi pasangan mana yang gak pernah bertengkar apalagi LDR pasti bertengkarnya tiap hari bisa tapi kalau kita gak bertengkar tiap hari bertengkar bertengkar ya karena seperti yang aku bilang aku try to enjoy my life di polan karena aku juga gak mau tiap hari nangis-nangis bombay seperti itu jadi buat apa karena aku bekerja jadi aku gak mau tersiksa teman-teman jadi karena kita skype tiap hari jadi kita bisa melihat apa yang dilakukan kadang-kadang dia ke dentist pun dilihatin ke orang-orang maksudnya ke petugas ke dokternya ini loh istriku kayak begitu ini loh dentistku jadi aku tuh tau semuanya dan dia juga tau itulah yang membuat hubunganku langgang dan aku percaya sama suamiku kalau dia itu orang baik dan dia pun berpikiran seperti itu dia tidak apa cemburu sih iya dia orangnya cemburu banget tapi maksudnya dia tuh tau apa yang kita lakuin jadi buat teman-teman yang baru ngejalanin LDR itu jangan pernah tinggalkan video call deh pokoknya video call video call buat kalian itu number one video call video call kalau sudah komunikasi lancar kita percaya sama pasangan kita dan kita jujur sama pasangan kita alhasil kita bakalan apa hubungan kita bakalan aman-aman saja sampai hari ini itu itu apa sih versinya aku ya versinya aku itu aja sih tiga pokoknya komunikasi kejujuran kepercayaan kalau itu sudah kita punya kalau itu sudah kita jalanin pokoknya apapun yang ada asalkan jangan-jangan kalian tergoda sama orang lain cukup satu aja kalau aku sih prinsipku begitu jadi karena aku percaya aku aku tuh orangnya begitu kalau aku sudah sayang kalau aku sudah cinta sama orang ya cinta jadi gak bisa mau digaik lagi kayak begitu nah itu prinsipku itu juga ceritaku nah teman-teman apa itu ceritaku ceritaku enggak enggak banyak sih karena selama tiga tahun itu aku ngejalanin nya begitu begitu aja enggak 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 ada yang enggak ada yang parah-parah amat sih seperti yang aku bilang tadi parahnya itu di saat aku bertemu dan berpisah itu aja sih parahnya kalau menjalanin yang apa berbulan-bulan itu skype-an tiap hari itu kayaknya udah 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 biasa aja udah ah udah cuek aja gitu loh jadi udah enggak enggak begitu menyiksa menyiksanya itu yaitu bertemu dan berpisah itu sakitnya buat aku dan ya puji Tuhan akhirnya LDRku berakhir bahagia I hope selamanya ya ini gelas buat aku ya dan sampai hari ini seperti yang aku bilang kita masih masih apa masih menjalani dengan dengan baik dan kita pun kadang ngerasa bahwa kita itu bukan pasangan yang menikah kita masih seperti pacaran karena apa mungkin bagi kalian yang pernah menjalani LDR bakalan ngerti kalau nanti sumpah kalian sudah menikah dan kumpul itu kalian bakal bakal mengingat bagaimana di saat masa-masa LDRnya kita masa-masa sakitnya kalian itu menjalani LDR bagaimana jadi itu yang aku dan suamiku rasakan makanya sejauh ini kita sayang sayang banget dia itu orangnya sayang banget benar-benar sayang jadi dia bisa menerima aku apa adanya maksudnya kan kadang orang apa sih gak mau menerima masa lalu kita atau apalah tapi dia menerima aku dia itu benar-benar welcome dengan dengan aku dengan apa adanya aku yang aku sudah pernah berkeluarga yang aku ada anak dia itu welcome banget gitu jadi sayangnya dia itu udah bagi aku benar-benar pokoknya benar-benar semuanya deh pokoknya gak bisa diungkapkan dan juga apa apa yang ngebuat hubungan kita semakin arat karena kita menjalani LDR selama 3 tahun itu gak easy batin yang tersiksa tapi kita mencoba untuk bahagia gitu nah itulah teman-teman apa kisah LDR nya aku gak gak banyak mungkin kalian menganggap ini biasa-biasa aja tapi ini istimewa bagi aku karena aku bisa menjalani LDR ini dengan dengan begitu seperti air yang tenang enggak apa enggak seperti mungkin ada orang lain yang nangis-nangis bombay apalah enggak aku sih pokoknya sebegitu aja gitu loh karena seperti yang aku bilang tadi itu 3 3 cara yang harus di di apa pokoknya diingat itu komunikasi kejujuran dan kepercayaan itu diingat buat kalian yang baru yang baru menjalani LDR oke kalau itu diingat pokoknya kalian bakal menjadi pasangan yang bahagia seperti aku oke teman-teman terima kasih itu aja sih ceritaku bagaimana aku menjalani LDR selama 3 tahun dan mudah-mudahan kalian enjoy dan nantikan juga video selanjutnya entahlah video apa tapi yang pasti aku nanti akan nge-share bagaimana aku mendapatkan visa spouse jadi aku aku bakalan nge-share tips dan cara mendapatkan visa spouse ke Kanada seperti yang aku bilang tiap orang itu beda-beda cara mendapatkannya ini versi aku ya so buat kalian yang mungkin lebih pintar dari aku jangan jangan mencemoh aku karena ini versinya aku karena ini experience-nya aku atau pengalamannya aku oke ditunggu nanti dan juga nanti oh ya buat kalian yang baru gabung terima kasih dan jika kalian ada pertanyaan mengenai hubungan aku dengan bule husbandku bule husbandku suami buleku so bisa dicoret-coret ya di kolom komentar mungkin kalian ada ada pertanyaan ada request dari aku dan suami so silahkan kalau memang kalau memang aku bisa jawab aku bakalan jawab ya seperti biasa kalau enggak aku minta maaf pasti aku aku kasih tahu kalian kalau aku kalau aku enggak bisa kalau request-nya terlalu privacy mungkin kita enggak bakalan nge-share tapi kalau masih general general request mungkin aku bakalan share ke kalian jadi ya teman-teman itulah pengalaman apa LDR-nya aku sama suami mungkin boring bagi kalian tapi itulah versinya aku versi Ilo dari Bali bersuamikan bule Kanada yeay so sekali lagi terima kasih semoga kalian enjoy dengan videoku ini so selamat sore dari Kanada selamat beraktifitas buat semuanya dimanapun kalian berada jangan lupa bahagia bye see you the next video love you bye bye mwah here I stand I know I walked away had to find the person I'd become